Jumat 12 Mei 2023, di mana ada penyerahan berkas dan dokumen 50 bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Sumedang pemilu tahun 2024 dari Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumedang yang diterima langsung Ketua KPU Kabupaten Sumedang disaksikan bawah selu Kabupaten Sumedang. Menurut Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumedang, Bagus Nur Rahmat, tepatnya hari ini bertepatan dengan nomor urut partai yaitu nomor 12 pihaknya mendaptarkan 50 calegnya ke KPU Sumedang yang mana di dalam pengajuan yang dilakukan hari ini sesuai dengan instruksi DPP PAN yang menyatakan seluruh rakyat Indonesia, seluruh DPP, DPW, dan DPD harus mendaptarkan jadi seluruh baca leg dari Partai Amanat Nasional akan siap bertempur pada pemilu 2024. Tepat hari ini, tanggal 12 Mei 2023, bertepatan dengan nomor urut kami, nomor urut 12. Sesuai dengan instruksi DPP PAN, mengatakan bahwa seluruh Indonesia, seluruh DPD, DPW, itu harus mendaptar tanggal 4, tanggal 12. Alhamdulillah, hari ini tepat pukul 3.15 kita diterima oleh KPU. Dari seluruh bacaleg yang kami serahkan sesuai dengan berkas, kami mengirimkan 50 pul, 100 persen bacaleg yang akan siap bertempur nanti di 2024. Adapun komposisi yang kami serahkan, itu di beberapa generasi. Gen Z kami mengirimkan 14 orang, gen X kami mengirimkan 24 orang, dan gen milenial itu sekitar 14, kemudian baby boomer itu ada 5 orang. Seluruh generasi kami terakomodir seluruhnya. Dan 100 persen itu USA, kurang semudang asli, dan sesuai dengan dapilnya. Tidak dropping, tidak ada segala macam. Kemudian selanjutnya, dari sisi serata kependidikan, kami mengirimkan berkurang. Tadinya doktor itu ada 2, sekarang doktor itu tinggal 1. Kemudian ada 5 S1, eh S2, kemudian 13 S1, dan sisanya 1 derajat SMA. Dengan komposisi tersebut, kami menghibahkan, mewakafkan seluruh kader yang nanti mencaronkan diri di Pileg 2024 untuk menjadikan bakal calon wakil rakyat yang amanah. Semoga wakaf kader-kader partai yang menarikkan Bukopat Semedang itu menjadikan sebuah dorongan bagi kami membangun Semedang agar lebih maju lagi ke depan. Dan menitipkan, agar seluruh kader yang ada nanti di 2024 semakin dekat dengan rakyat. Sesuai dengan slogan, PAN 12 PAS Bantu Rakyat. Itu yang akan ditanamkan kepada seluruh baca dari PAN untuk 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.